Leadership itu sebenarnya dimulai dari safe leadership gitu ya. Jadi bagaimana mengelola diri sendiri, baru kita secara berjenjang mengelola hal yang lebih besar. Misalkan organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Saya potong di situ, Bung. Berarti leadership ini, walaupun dari katanya leader memimpin, tapi harus dari diri sendiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di acara Alumni Talk Podcast semingguan yang kita laksanakan kerjasama antara Career Counseling dan Divisi Alumni di Sekolah Fatibaling World School. Masih dengan saya, Bung Togar. Hari ini saya tidak ditemani dengan Bung Iqbal, tapi saya mempunyai Bung-Bung yang lainnya. Untuk bisa kita ajak menjadi host terkece. Teralumni ya. Teralumni. Saya sekarang ada bersama Bung Tiar. Kita hari ini double T. Double T jadi T-Pay. Kerenci sekali, Bung. Bung Tiar gimana? Apa kabar, Bung Tiar? Bagaimana kesibukannya di sekolah? Ngapain aja, Bung? Ya, biasa lah. Download-download hal-hal tertentu. Download-download hal tertentu. Masih ngajar, Bung, ya? Iya, masih. Kita sudah duo T, duo Bung T, double T. Kita juga double physics teacher. Waduh. Benar ya? Hari ini kita akan mandu kegiatan Alumni Talk. Bung, kan alumni juga? Mesti dijelaskan dari mana, Bung? Gimana, Bung? Bung, kan juga alumni. Mungkin bisa dijelaskan juga, Bung, alumni dari mana ini? Oh, ya. Saya alumni dari sekolah mitra kita di Semarang, semesta. Tahun 2011. 2011 lulusnya, Bung, ya? Iya, Alhamdulillah. Berarti satu tahun di atas saya. Kalau saya, 2012. Iya. Iya. Gimana, Bung? Hari ini kita kedatangan tamu... Aduh, kita tiap minggu itu tamunya selalu spesial, Bung. Oh, ya. Pasti. Iya. Hari ini kita kedatangan lagi tamu dari angkatan kedua sekolah Fatibah Lingual School. Atau lulus tahun 2009. Iya, 2009, ya? Iya. Sudah di tengah-tengah kita juga ada Bung Teku Ibnu Sina STCTCPCAPM. Waduh, panjang sekali namanya. Bung Popon. Ya, halo. Selamat sore, Bung Togar. Teng sekali, Bung Tiar. Bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bung Popon juga, Pak Tenwal, ya? Nah, panggilan... Iya, jadi panggilannya ini Bung Popon. Oke, ya. Jadi namanya... Iya, benar, Bung, ya? Bung Petul Sina. Panggilannya Bung Popon. Panggilannya Bung Popon. Kita jadi triple T nih, Pak, Bung Togar. Iya, kita jadi triple T nih, ya? Jadi Tiar, Togar, dan Tegu. Bung Tegu Ibnu Sina, Bung Popon ini guru fisika juga? Bukan. Oh, bukan. Kalau nggak bisa jadi triple guru fisika kita. Bung, jadi Bung gimana? Bung sehat, Bung, ya? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah kita sehat terus, ya? Insya Allah. Orangnya jaga... Terus sehat, ya? Jaga, ya, jaga kesibukan juga. Jaga olahraganya juga. Artinya ya berimbang antara kegiatan pekerjaan, gitu ya? Dan maupun kegiatan dengan olahraga, gitu. Jadi work-life balance lah, seperti itu. Siap, siap. Bung, udah berkeluarga? Bung, sudah berkeluarga. Jadi, per September tahun 2009 yang lalu, saya itu sudah menikah, gitu ya. Sudah menikah. Waduh, oh, masalah. Keluarga baru, ya? Iya, keluarga baru. Dan saat ini istri saya juga tengah mengandung. Jadi mohon doanya buat kelancaran. Insya Allah. Sampai nanti prosesnya, lahiran, dan seterusnya, gitu ya. Kebetulan istri saya juga dulu satu almamater. Oh, gitu? Di Ugi juga? Betul. Kalau saya anak teknik, kalau istri saya dokter. Jadi kalau misalnya udah ketiban-ketiban sama kabel-kabel bisa diobatin langsung sama istri, ya? BTW, Bung, kita kalau ini ngomongin pernikahan, Bung Tiar juga insya Allah akan melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah. Amin. Dalam waktu dekat, insya Allah ya? Ditunggu kabar baiknya, ditunggu mengangkatnya juga. Bung Togar juga gimana? Bung Togar sudah? Kalau saya, Bung, masih jauh, Bung. Jangan ditanya. Saya kawin dulu baru nikah. Hilalnya belum kelihatan, hilalnya ya? Belum kelihatan, masih jauh. Bung Togar, hari ini topik kita ini sangat lumayan. Leadership skill itu penting, apapun pekerjaan kita. Benar, Bung, ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini juga, Bung. Memaknai, jadi memaknai arti dari leadership atau kepemimpinan gitu ya? Ya. Baik itu kepemimpinan secara individu maupun kepemimpinan secara berkelompok gitu. Dan apa peran dan makna dari masing-masing tipe kepemimpinan tersebut untuk kehidupan kita pastinya gitu. Ya. Tapi, Bung, sebelum kita kesana, Bung, ini Bung Popon ini, dia sekarang, Anda sekarang bekerja sebagai wholesale business strategic officer di Telkom Indonesia Headquarter. Betul. Jadi, Kerjaannya ngapain tuh, Bung? Ya, jadi saya di Telkom itu sejak tahun 2014. Ya, jadi semenjak lulus. Jadi, kebetulan saya itu mulai masuk UI dulu ya. Saya lulusan UI. 2010 masuk, 2014 lulus. Jadi, di 2014 itu alhamdulillah saya langsung mendapatkan kesempatan, langsung bekerja gitu ya. Jadi, nggak ada delay time seperti itu. Meskipun sebelum masuk di Telkom, saya sempat di vendor, kalau di telekomunikasi itu namanya Huawei ya. Kalau teman-teman pernah dengar Huawei, mungkin hanya perangkat HP gitu. Padahal Huawei itu sendiri juga dia adalah vendor yang mana membangun infrastruktur telekomunikasi gitu kan. Nah, jadi setelah dua bulan di Huawei, akhirnya saya diterima di Telkom. Meskipun proses di Telkomnya itu sendiri, sebahkan sebelum saya disudah gitu. Nah, jadi memang waktu itu prosesnya agak panjang pengumumannya ya. Nah, tapi alhamdulillah keterima juga. Nah, jadi awal mula di Telkom itu, saya secara penempatan langsung ditempatkan di kantor pusat di Jakarta. Waduh. Langsung di kantor pusat. Itu pake orang dalam nggak, Bu? Oh, nggak ya? Nggak ada ya kalau di... Oh, nggak? Nggak pake orang dalam ya? Kalau di Telkom itu karena dia perusahaan, ya mungkin kalau teman-teman selama ini dengar Telkom itu mungkin hanya sebatas Indihome gitu ya. Yang paling ekstrim. Atau zaman dulu sebi-bi lah ya sebelum ada Indihome. Nah, tapi sebenarnya bisnis Telkom Group itu sendiri lebih luas daripada itu. Termasuk di dunia IT, services, dan lain-lain gitu. Nah, jadi event itu untuk masuk ke Telkom itu sendiri sekarang sudah IT basis gitu. Jadi, udah nggak ada lagi yang namanya... Ya, kalau kita bilang korupsi-korupsi nepotisme ya, model-model nepotisme seperti itu tuh sudah kita tiadakan gitu kalau di Telkom gitu. Event kita untuk bisnis proses, betul. Jadi, mulai dari proses rekrutmen untuk merekrut orang-orang atau karyawan Telkom. Karena Telkom itu mencari orang-orang yang capable atau orang-orang yang unggul gitu kan. Karena cari top talent atau talent-talent terbaik dari berbagai macam kampus di Indonesia, bahkan dari luar negeri sekalipun. Nah, maka dari itu untuk proses rekrutmen sendiri kita semuanya sudah berbasis IT. Jadi, tidak ada lagi yang dengan namanya model aneh-aneh lah ya. Dengan model polusi nepotisme itu sudah tidak ada. Baik. Berarti memang isinya orang-orang pintar semua lah ya? Insya Allah dan Alhamdulillah gitu. Berarti kayak apa, permasalahan-permasalahan dukun itu bisa lah di... Bisa orang pintar lah. Kalau bukan ya. Oke, ini memang saya juga lihat rekrutnya ini. Karena saya juga research-research lah dikit. Jadi, halaman LinkedIn-nya nih, Bung... Pokon ini, Bung Tiar. Beliau ini, dia kuliah di UI, teknik komputer. Kemudian, sempat bekerja di Huawei selama sebulan doang ini. Saya pertama bingung nih, kenapa? Selama sebulan doang apa? Dipecat ataukah beliau keluar itu? Siapnya? Sebagai produk. Tadi, Bung Togar yang saya sampaikan. Jadi, saya itu... Masuk Telkom-nya. Jadi, kan lulus di 2014. Saya di Bisuda itu di Agustus 2014. Nah, daftar Telkom itu bahkan sebelum saya lulus. Di Juli. Bahkan daftar Telkom-nya di Juli. Nah, berhubung proses rekrutmen di Telkom itu sangat panjang. Jadi, bayangkan dari pertama kali tes di Juli 2014, itu baru benar-benar masuk gitu ya. Diumumkan di akhir Oktober dan masuk Telkom-nya di November. Nah, artinya saat dari Juli ke Agustus saya wisuda. Wisuda kan karena menunggu proses Telkom itu yang butuh waktu lama ya. Untuk proses rekrutmen dan pengumuman akhirnya. Maka dari itu saya juga akan mendapat tawaran-tawaran dari perusahaan Telkomunikasi lainnya gitu. Maka dari itu saya nggak terlalu berharap sebenarnya saat itu ya. Nah, dari Telkom-nya apakah lulus atau seperti apa. Nah, tapi ternyata dapat kesempatan dari perusahaan telekomunikasi juga. Bedanya kalau Telkom itu adalah operator telekomunikasi atau yang memiliki infrastruktur. Sedangkan Huawei itu sendiri adalah vendor telekomunikasi. Artinya yang membangun infrastruktur telekomunikasi yang nantinya akan dimiliki oleh owner telekomunikasi atau operator. Seperti itu. Jadi, sempat 1-2 bulan terlebih dahulu di Huawei, eh ternyata jalan bekerja di Huawei dapat panggilan lulus Telkom dan akhirnya tidak saya sia-siakan gitu. Tapi nggak, untuk orang Huawei-nya nggak masalah tapi? Ya, tidak masalah. Karena model ininya beda ya. Kalau Huawei itu sendiri kan kontrak basis. Karena dia pekerjaannya itu majority adalah project base. Jadi, berbasis project. Artinya, once project-nya banyak, butuh employees-nya juga banyak. Namun, kalau di Telkom itu sendiri, karena saya berhubung di program MT ya, kalau di sehari-hari kita sering dengar ya, di perusahaan itu manajemen trainee lah seperti itu. Atau kalau di bank itu ODP ya. Kalau di perbankan itu ODP. Nah, jadi karena saya program MT itu sendiri, jadi memang statusnya karyawan tetap. Dan ya bagi saya pribadi ya pastinya secara kompetensinya lebih dapat, terus secara future-nya juga lebih terjamin seperti itu. Keren kali ya, dari background-nya aja Bung Tiar ini udah keren sekali. Bung Tiar, ada yang mau dikulik-kulik lagi untuk ini ya, background-nya Bung Kopon ini. Mungkin mantan-mantan pacarnya mungkin bisa kita pelajari. Tapi Bung, ini ada yang masih agak menarik nih. Dari titelnya Bung Kopon ini. Ada CDCP, ada CAPM. Mungkin sebelum ini memang kita bahas leadership, tapi kita ini penasaran nih. Apa itu CDCP sama CAPM ini? Ya, jadi untuk dunia engineering ya, yang saya bilang, apa namanya, umumnya ya, namanya lulusan teknik. Lulusan teknik itu kalau di perusahaan, yang paling sering dilihat oleh perusahaan itu lebih kepada kompetensi. Kompetensi itu ya tentunya direpresentasikan dengan misalkan perpuliahannya gitu ya. Perusahaan telekomunikasi tentunya paling banyak mencari lulusan dunia elektro gitu, atau IT gitu kan, meskipun untuk lulusan bidang lain juga. Nah, ditambah kompetensi itu dibuktikan dari apa? Sertifikasi-sertifikasi, baik itu level nasional maupun internasional yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Individu yang direkrut maupun nanti setelah masuk ke depan. Nah, maka dari itu kompetensi yang saya miliki khususnya di dunia internasional ya, dalam hal ini di dunia data center dan project management, itu menunjang karir saya dalam bekerja gitu, baik saat ini maupun ke depannya. Nah, jadi CDCP itu kompetensi terkait di bidang data center. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, telekom itu sendiri tidak hanya berbisnis in the home. Kalau in the home itu kan yang paling common didengar oleh orang-orang Indonesia, karena memang selaku pelanggan retail gitu kan, pelanggan individu yang mana umumnya dipakai oleh orang-orang. Nah, telekom sendiri juga berbisnis bidang atau hal lain gitu, diantaranya data center. Nah, berhubung di unit saya di wholesale itu, in charge dalam bisnis data center, maka dari itu saya mengambil keahlian di bidang data center tersebut. Makanya diwakili dengan tes CDCP, dan saya Alhamdulillah lulus dan memiliki sertifikasi di dunia tersebut. Pun begitu untuk dunia project management, yang mana project management ini juga sangat dibutuhkan ya, dalam dunia engineering, di mana ini kan untuk mengelola satu project, mulai dari mengelola organisasi saat project ditunjuk gitu ya, oleh satu tim, di-assign ke satu tim, maka bagaimana si project manager ini mengatur semua resources yang ada, baik resources dalam hal sumber daya manusianya, maupun sumber daya kebutuhan barang, jasa, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, itu sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan saya, seperti itu, kawan-kawan di Bung Togar. Masya Allah. Oh, kalau Bung Tiar pakai Indihome nggak, Bung? Nggak, Bung. Saya pakai paket kader biasanya. Paket-paket Telkomsel biasa. Kalau saya pakai XL, saya kayaknya bisa kabur aja ya. Ya, saya kurang. Telkomsel itu juga grupnya Telkom loh, Bung Tiar. Jadi, itu masih dalam satu grupnya Telkom. Oke, ini juga ada info menarik tadi dari Muhammad Iqbal. Terima kasih, Muhammad Iqbal. Ada katanya Rizky Ramadan, salah satu alumni kita yang tahun ini, juga lulus di SPM PTM jurusan Telekomunikasi UI. Alhamdulillah. Telkomputer, betul kan? Telkom. Oh, Telkom. Betul. Telkomputer ya? Oh, Telkomputer, sorry. Betul, jadi benar. Nah, ini adik kelas saya ini Bung Togar Bung Tiar. Jadi, di UI itu sendiri, ini saya jelaskan ya, intermezzo sedikit. Jadi, di UI itu sendiri, untuk yang jurusan komputer ya, yang namanya memang komputer itu ada dua, tapi berbeda fakultas. Yang pertama itu ada ilmu komputer. Ilmu komputer itu berada di bawah fakultas Fasilkom gitu ya, lebih dikenal Fasilkom. Ada banyak juga lulusan dari Fati Baila Nga School. Dan yang kedua itu ada teknik komputer. Dan itu ya termasuk saya, dan termasuk yang akan masuk ini, yang dari informasinya Bung Iqbal ya, Rizky Ramadan. Jadi, kalau teknik komputer itu, under fakultas teknik, lebih kecilnya lagi di bawah Departemen Teknik Elektro. Jadi, memang teknik komputer itu pengembangan dari teknik elektro. Dan fokusnya itu berbeda. Kalau ilmu komputer berfokusnya itu lebih kepada software, programming, bahasa pemrograman yang dipajari, tapi kalau teknik komputer itu lebih kepada infrastruktur network atau infrastruktur jaringan. Jadi, nanti tentunya belajarnya infrastruktur jaringan, layering, topologi, dan segala macam gitu. Jadi, lebih kepada penunjangan di sisi hardware-nya lah, seperti itu. Kalau ilmu Fasilkom itu software. Masya Allah. Ini awal aja kita dapat informasi-informasi menarik. Ini kita langsung, kita kupas pembahasan utama kita. Leadership skill. Gimana itu leadership skill? Bapun? Ya, jadi, mungkin bagi sebagian orang bertanya-tanya ya, leadership skills itu apa sih sebenarnya? Jadi, leadership skills itu adalah kemampuan gitu ya. Kemampuan dalam, yang dimiliki oleh setiap orang, bagaimana dia mempengaruhi orang lain gitu. untuk melakukan sesuatu. Baik itu memberikan dorongan, mengatur, mengelola, atau mempengaruhi. Nah, jadi, kuncinya itu lebih kepada bagaimana orang tersebut bisa diterima dan dapat menggerakkan orang lain. Jadi, sederhananya, leadership skills itu adalah itu. Nah, analogi yang sering kita dengar, ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya kepemimpinan gitu. Nah, kalau pemimpin itu sendiri lebih kepada objeknya. Nah, orangnya, subjeknya lah ya. Nah, kalau kepemimpinan itu lebih banyak kepada ngomongin metodenya. Seperti itu. Kalau skill leadership itu kan, tadi yang seperti Bung Popon sebut, ada banyak, ada mengelola, kemudian mempersuasi. Kira-kira yang paling utama, yang menurut Bung Popon, yang mana? Yang mungkin esensi, esensial. Ya, jadi kalau secara umum ya, secara umum, tapi nanti akan saya jelaskan lebih banyak lagi ya. Jadi, yang tadi saya sempat singgung di awal, leadership itu sebenarnya dimulai dari safe leadership gitu ya. Jadi, bagaimana mengelola diri sendiri, baru kita secara berjenjang mengelola hal yang lebih besar. Misalkan organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Saya potong di situ, Bung. Berarti, leadership ini, walaupun dari katanya leader memimpin, tapi harus dari diri sendiri dulu ya. Betul. Harus down to top berarti ya. Bukanlah kita langsung memimpin orang, kita sudah dianggap leadership kita bagus, tapi kalau kita belum bisa memimpin diri kita sendiri, itu berarti leadership sekilas, malah sebenarnya lebih, apa, belum, belum bagus berarti ya. Betul. Nah, jadi, sebelum nanti jauh ke sana, ada yang namanya, anatomi yang sering kita dengar di bahasa rakat ya, ada yang namanya leader, ada yang namanya boss gitu ya. Nah, kalau yang namanya leader, itu semua orang wajib memiliki atau punya lah nilai-nilai leadership dalam dirinya. Tapi, mungkin belum semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang boss. Umumnya kan, kalau boss itu, kita lebih mengenal yang namanya di struktural ya, baik itu di organisasi, di pekerjaan, dan di lain-lain gitu. Nah, jadi, belum tentu semua boss itu memiliki nilai-nilai leader gitu ya, tapi umumnya, leader itu memiliki nilai-nilai yang majority itu ya, seperti boss lah, seperti itu ya. Nah, makanya dari itu, kita berbicara leadership ini memang berjenjang, artinya ya, saya nggak bilang lebih besar ya, kalau mungkin kita ngomong lebih jauh, misalkan kontestasi politik. Nah, kalau seperti itu kan, ya itu kan berdasarkan mungkin partai politik, tergantung nanti mereka dipilih atau seperti apa gitu ya. Nah, tapi intinya kalau di leadership itu, mau tidak mau, kita memang harus mulai dari individu kita masing-masing. Jadi, makanya itu saya bilang berjenjang, artinya kita mulai dari yang namanya safe leadership terlebih dahulu, nah, jika safe leadership kita itu sudah capable, sudah mapan, artinya kita secara lebih besar akan mampu mengelola organisasi atau orang-orang di bawah kita yang tentunya lebih banyak, seperti itu. Nah, benar. Gimana, Bung Tiar? Bung Tiar, kira-kira leadernya itu gimana? Skill leadernya, Bung Tiar sekarang leader atau bos? Belum tahu juga. Leader mungkin. Kalau saya kacu, bos. Ini, Bung, tadi ada pertanyaan dari Zakiya Mani terkait itu tadi ada agak-agak melancangin dari topik. Tadi kata, kenapa provider telekomsel selalu lebih mahal dibandingkan yang lainnya, Bung? Iya. Ini perlu dijawab, apa nggak ini? Tapi nggak apa-apa, oke? Nggak apa-apa, boleh kita jawab aja. Mungkin, saya juga penasaran, Bung. Oke, jadi gini, jadi gini, Bung Tiar, Bung Tiar, dan tadi yang menanyakan siapa? Yang Mani, siswa kelas 11. Oh, siswa kelas 11. Jadi gini ya, Bung, dan yang penanya gitu ya. Nah, jadi, telekom dalam hal ini, telekomsel ya, telekomgrup lah, saya berbicaranya. Telekomgrup. Oke. Telekomgrup itu kan, sebagaimana yang kita ketahui, memang majority share atau saham mayoritasnya itu dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini, Kementerian BUMN. Nah, dalam prosesnya, telekomgrup itu menggelar infrastruktur komunikasi, tidak hanya berpikir tentang objektif bisnis gitu, artinya apakah saat telekomgrup masuk ke satu wilayah itu untung atau tidak, tapi juga memiliki tanggung jawab karena sebagai BUMN untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Artinya, kita juga melihat lebih luas, jadi nggak hanya bisnis yang kami pikirkan, tapi juga kepada kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini, pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan internet. Nah, kalau ditanyakan, kenapa telkomsel sebagai provider telekomunikasi itu secara tanpa lebih mahal dibandingkan yang lain, karena memang, yang satu, secara infrastruktur, telekomgrup itu yang paling luas dan paling, persebarannya paling cepat lah ya, di antara infrastruktur telekomunikasi yang lain. Saya tidak bilang merek-merek lain, tapi merek-merek lain itu, menggelar jaringannya, konsen mereka itu hanya ke wilayah-wilayah atau daerah yang untung saja gitu. Tapi kalau di daerah-daerah mungkin perbatasan ya, kita bilang area-area terluar, kepulauan, dan segala macam, mereka tidak, bahkan, nggak ada infrastruktur sama sekali gitu. Nah, sedangkan, telekomgrup itu menggelar infrastrukturnya secara lebih luas. Artinya apa? Begini, Bung, artinya, ada wilayah-wilayah yang mana secara kompetitif marketnya itu persaingannya lebih tinggi, sehingga, telekomsel ya, dalam hal ini, mengasih harga yang lebih kompetitif atau lebih terjangkau lah. Nah, tapi memang ada daerah yang mana secara pembangunan infrastruktur telekomunikasinya itu mengeluarkan biaya yang lebih besar, tapi secara profitabilitinya itu sebenarnya rugi gitu. Nah, maka dari itu, ya terjadi inilah, seperti model subsidi gitu, artinya gitu, Bung. Jadi, satu si satu daerah menutupi daerah lain yang rugi lah, seperti itu. Nah, tapi kalau secara jaringan itu sendiri, kita boleh diadu, Bung. karena sekalipun kita mahal gitu ya, Anda boleh coba adu berapa misalkan speed testnya gitu ya, berapa download ininya di telekomsel dibandingkan dengan yang merek-merek lain gitu. Jadi, mahalnya di kami karena faktor itu juga, kami tidak memberikan layanan yang ece-ece kepada pelanggan. Yang kaleng-kaleng ya? Iya, yang kaleng-kaleng gitu. Kaleng-kaleng, yang kalau naik sepeda kreteng-kreteng-kreteng-kreteng. Baik. Gimana, Bung Tiar? Kita balik lagi ke topik, mohon maaf tadi intermejo sedikit soal telekom grup ya. Iya. Gimana, Bung? Bung Tiar, gimana ada pertanyaan? Mungkin gini, Bung ya, tapi kita sudah ngomong sedikit nih soal leadership skill. Kira-kira gimana cara meng-improve-nya? Ada nggak kira-kira cara untuk meng-improve dari leadership skill ini? Ya, jadi leadership skill itu tadi balik lagi ke adai pertanyaan sebelumnya ya. sebenarnya apa aja sih values yang ada di leadership skill gitu ya. Dan leadership skills itu sendiri memang values-nya itu cukup banyak. Jadi, beberapa company itu sendiri penanaman nilai leadership-nya itu tentunya beda-beda ya. Tergantung dengan purpose, visi, dan misi dari satu perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, tapi yang paling common ya, kalau di sisi self-leadership itu, yang paling common itu, yang pertama tentunya adalah values curiosity, artinya rasa keingin tahuan. Nah, karena kan tadi ya saya jelaskan, kita berangkat dari safe leadership terlebih dahulu baru secara besar organization atau company leadership lah ngomongnya. Nah, kalau safe leadership itu, kita pertama, yang wajib kita miliki itu adalah curiosity, jadi rasa ingin tahu. Nah, yang kedua adalah integrity. Nah, inilah yang diperlukan ya, jadi jangan sampai rasa ingin tahu kita ini justru melenceng dari nilai-nilai kejujuran yang kita miliki gitu. Jadi, yang kedua itu yang perlu kita miliki adalah integrity. Dan yang ketiga itu adalah accountable atau responsible gitu. Jadi, bagaimana rasa bertanggung jawabnya individu kita terhadap satu tugas atau pekerjaan yang kita diberikan amanah atau tanggung jawab. Nah, yang keempat itu adalah safe discipline. Nah, safe discipline ini ya umumnya yang paling kita sering dengar ya, bagaimana model seperti kayak di tentara gitu kan, tentara itu mereka tentunya disiplinnya tingkat tinggi, mulai dari bangun tidur, jam sekian sudah diatur, nah setelah itu mereka harus makan, mandi, membereskan tempat tidur, bahkan mulai dari hal-hal kecil gitu, nilai disiplin itu ditanamkan. Nah, maka dari itu, itu juga perlu value yang perlu kita miliki untuk kepemimpinan pribadi atau safe leadership. Nah, yang kelima itu rendah hati. Nah, rendah hati ini sudah common lah ya, yang umumnya yang kita sering ketahui. Dan yang keenam itu adalah courage atau keberanian atau keteguhan hati. Artinya, saat kita sudah yakin dalam satu hal, kita ya jangan ragu. Kita harus berani, probos gitu ya, tentunya dengan jalur-jalur atau koridor yang ada. Jangan sampai kita terobos, tapi kita kayak melanggar aturan. itu juga salah seperti itu. Jadi, lebih kepada sifat kita berani, tapi ya sesuai dengan koridor yang ada. Dan yang ketujuh itu adalah kasih sayang atau lebih dikenal dengan self-compression. Kedelapan itu ketegasan, tegas. Kesembilan itu willingness atau kerelaan. Dan yang terakhir itu adalah keyakinan. Nah, jadi sepuluh nilai leadership, self-leadership itu yang tentunya kita wajib tingkatkan. Nah, ini yang terlebih dahulu yang perlu saya sampaikan. Seperti ini, Bung Tiar, Bung Togar. Jadi, kepemimpinan itu berbicara kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu sebenarnya bukan satu gift gitu ya. Jadi, bagi sebagian orang melihat, oh mungkin karena dia lahir dari orang tua yang mungkin punya basic, pernah jadi pemimpin gitu ya. Bisa jadi anaknya itu kelak menjadi pemimpin juga. Nah, itu belum tentu. Karena dari berbagai macam buku yang saya baca, kepemimpinan itu sebenarnya bukan satu gift, tapi kepemimpinan itu adalah satu hal yang bisa kita pelajari. Jadi, bukan basisnya dari kita lahir terus otomatis kita memiliki nilai-nilai kepemimpinan, karena misalkan faktor orang tua yang melahirkan kita itu adalah pemimpin, ya mungkin itu mempengaruhi juga ya. Karena mungkin dari kecil kita melihat orang tua kita itu terbiasa dengan memberikan pengaruh, terbiasa dengan memiliki pengikut, dan lain sebagainya, itu mungkin ada nilai-nilai yang secara tidak langsung tertanam di satu orang. Tapi itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan, kepemimpinan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang kita pelajari. Nah, maka dari itu sebenarnya kepemimpinan ini akan mempengaruhi sukses atau tidaknya seseorang itu dalam proses kehidupan dia selanjutnya, mulai dari bersekolah, bekerja, dan berkehidupan, berkeluarga, dan tentu mungkin menjadi pemimpin di organisasi atau perusahaan yang besar, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana penekanannya itu adalah lebih kepada caranya adalah lebih kepada bagaimana kita mempelajarinya, dan tentunya itu adalah continuous improvement. Jadi, meskipun kita cukup baca buku misalkan, bukan berarti itu cukup. Karena kepemimpinan itu adalah dipraktekan atau dikerjakan, tapi bukan hanya sebatas teori, seperti itu. Baik, jadi mungkin kalau kita ada istilahnya nurture sama nature, sudah bangkat sama mungkin proses pembinaan, jadi sebenarnya keluarga yang saya ingin, walaupun tadi, pembinaan itu sebenarnya bisa di asal, artinya sebenarnya tidak punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin, tinggal mau berusaha atau enggak, dan sekedar baca buku saja, atau misalkan dengar seminar ini saja, harus mati, dan itulah yang saya rasakan, artinya gini, dari pencapaian hidup saya, khususnya pencapaian selama saya berkuliah, bekerja, tadi kan Bung Togar sempat singgung ada beberapa prestasi, dan saya rasa nilai-nilai atau pencapaian-pencapaian yang saya peroleh itu tidak lepas daripada nilai leadership yang saya miliki, makanya dari itu sebenarnya topik ini menurut saya penting, khususnya bagi teman-teman yang mungkin saat ini di jenjang SMA mau masuk perkuliahan atau yang di perkuliahan sudah memulai masuk di tahap akhir dan mulai memikirkan dunia pekerjaan makanya dari itu kita jadikan nilai leadership kita itu kita semakin improve lah artinya saya tidak menyeragamkan karena tipikal dari setiap orang itu berbeda-beda ada mungkin dari setiap orang masing-masing kadar ya atau persentase dari masing-masing values leadership skills yang mereka miliki itu tentunya berbeda-beda nah nilai itulah yang harusnya tiap individu itu mengasah nah diasahnya dengan apa bisa dengan ya sebagai contoh misalkan kalau di perkuliahan gitu ya misalkan kita aktif terlibat dalam kegiatan organisasi kepanitiaan dan lain-lain nah itu tentunya betul itu penting sekali gitu dan saya menyadari arti itu setelah saya di dunia pekerjaan Bung Togar jadi apa yang saya peroleh gitu ya apa yang saya lakukan apa pengalaman yang saya peroleh selama saya diperolehan itu khususnya nilai-nilai soft skills lah ya yang saya pelajari di luar di luar di luar ruang kelas itu ternyata sangat penting dan sangat berguna menunjang untuk pekerjaan saya gitu berarti kita untuk adik-adik yang ada di sini jangan lupa ikut OSIS ya dan aktif di sana ya berarti kan kalau sekolah apa lagi gitu dimulai dari mana gitu ya tadi ada tujuh baik tapi ada tujuh poin yang dijelaskan sama Bung Togon ya 10 bu sorry 10 poin yang safe leadershipnya itu betul tadi saya sorry Bung kalau bisa lihat layar latarnya saya sudah pindah tadi ternyata ribut sekali di sana atau Bung Togar menampilkan CV saya terlebih dahulu oh boleh boleh mungkin biar kita lebih kenal lagi ya betul biar jangan dikira as Bun ini ini kita apa namanya narasumber kita adik-adik semuanya bisa dilihat di sini mana dia bisa dicek di siap oke nah Bung Ibn Sinah ini sudah apa sekolahnya di Fatih terus sempat oh sempat ke Turki juga Bung ya satu tahun betul betul itu berarti ngapain aja itu Bung di Turki cuma makan kebab pulang habis tubuhnya jadi dulu di Turki itu saya sudah mulai kuliah Bung Togar di JTP Universitesi di Ankara nah itu saya tahun pertama waktu itu sudah langsung lulus langsung kuliah sudah semester satu jalan pakai bahasa Inggris berarti Bung nah seperti ini dulu Bung nah itu yang menjadi salah satu persoalan saya saat itu jadi waktu registrasi pertama kali ya registrasi pertama kali itu kan ya informasi dari kampusnya atau website kampusnya itu menyatakan bahwasannya program pembelajaran dalam bahasa Inggris tapi pada kenyataannya karena di HGTP itu juga banyak orang luar negerinya tapi masih dari negara tetangga Turki lah ya Turkmenistan dan sekitarnya sehingga dosen-dosen itu lebih senang menggunakan bahasa Turki jadi akhirnya saya kebikungan sendiri jadi Bung sebenarnya sudah masuk ini ya sudah masuk kelas internasional tapi ternyata tetap pakai bahasa Turki gitu ya di dalam kelas kalau dibilang kelas internasional tidak juga ya Bung karena kan gabung ya dengan mahasiswa Turki juga ya jadi tidak ada pembedaan nah nggak tahu ya saya kalau di kampus lain seperti O2 atau M2 itu saya nggak tahu ya karena saya itu saya nggak merasakan di sana tapi kalau di kampus saya itu tetap majority itu dalam satu kelas orang-orang Turki dan kalaupun ada orang asing ya kebanyakan dari negara tetangga Turki dan memang murni orang asing yang tidak murni apa ya tidak memahami 100% ya bukan berarti saya tidak paham bahasa Turki saat itu kan kita juga sudah tiga bulan belajar bahasa Turki di sana hanya kan kalau di dunia akademisi itu ya tentunya di perkuliahan bahasa Turki yang digunakan lebih advance seperti itu nah maka dari itu akhirnya saya hanya merasakan satu semester di sana terus saya memutuskan untuk kayaknya ini saya harus ngejar cita-cita saya yang dulu sih saya pengen masuknya antara ITB atau UGI dan Alhamdulillah langsung dapatnya di UGI sesuai keinginan belajarnya itu di Turki berarti Bu itu ikut-ikut SNMPTN atau UMB apa namanya nah jadi saya kan di Turkinya saat itu hanya merasakan satu semester ya Bumi ya oh pulang ke Indonesia jadi langsung kebalik ke Indonesia sempat di Aceh dulu beberapa bulan ya dan akhirnya saya menunggu apa ya menunggu bimbingan belajar yang memiliki program untuk khusus masuk ke universitas akhirnya waktu itu saya putuskan saya berangkat ke Bandung jadi di Bandung itu saya murni sendiri ya Bumi ya jadi hanya mengandalkan kenalan senior kebetulan senior waktu itu ada yang di kampus Telkom ya nah jadi saya berangkat ke Bandung saya intensif lah sekitar 2-3 bulan di salah satu bimbel di Bandung nah dari bimbel di Bandung 2-3 bulan itu saya lulus di beberapa universitas kalau dari UI-nya saya kalau di UI-nya saya lulus dari ujian masuk bersama dulu namanya UMB UMB kalau dari SNMPTN-nya saya lulus di PAD di jurusan geologi nah namun ya saya berarti orang pintar berarti ya Alhamdulillah memang orang pandai nih Bung gak main-main gak kaleng-kaleng SNMPTN-nya juga lolos di apa lolos geologi juga loh Alhamdulillah Terus akhirnya ya akhirnya kita memutuskan masuk uji ya saat itu ya gak apa-apa lah telah setahun artinya saya lebih banyak merasakan pengalaman mungkin dibandingkan teman-teman yang lain kan pengalaman hidup dan pengalaman pernah belajar di luar negeri juga nah maka dari itu kesempatan masuk UI apalagi kan UI terkenal dengan kampus yang tidak hanya mengedepankan hard skills jadinya soft skills itu juga penting dan dari itu makanya saya bilang hard skills dan soft skills itu benar-benar ditanamkan atau saya secara proaktif mempelajari lah ya selama saya berkuliah di UI dan Alhamdulillah saya sangat bersyukur saat saya masuk di UI bedanya apa sih hard skills soft skills yang disebut hard skills itu apa yang disebut soft skills itu yang gimana tuh ya kalau hard skills itu lebih kepada pengedepanan atau mengedepankan kompetensi keilmiahan lah ya kompetensi keilmiahan yang kita miliki artinya saat satu orang memutuskan masuk ke dunia teknik nah dia ini harus benar-benar capable untuk dunia teknik itu sendiri gitu artinya kalau di elektro ya harus benar-benar mahir di dunia ketenaga listrikan mahir di dunia telekomunikasi dan mahir di dunia bidang-bidang lainnya artinya itulah yang dinamakan dengan hard skills jadi pintar secara keilmiahan atau kompetensi keilmiahan yang dimiliki nah sedangkan soft skills itu lebih kepada bagaimana keahlian-keahlian yang kita miliki di luar pekerja apa ya di luar kompetensi yang kita ada gitu kalau tadi hard skills lebih kepada keilmiahan kalau soft skills ini lebih kepada non-keilmiahan artinya bagaimana tadi menjadi pemimpin bagaimana mengelola satu organisasi bagaimana memiliki disiplin yang sangat ketat bagaimana mengatur dan misalkan memiliki kemampuan untuk mengajak atau memperoleh influence dan lain sebagai hal seperti itu jadi tidak terlihat sebenarnya soft skills itu kemampuan yang tidak terlihat tapi mau tidak mau karena di dunia pekerjaan itu hard skills dan soft skills itu sangat penting maka dari itu saya bilang untuk kesuksesan seseorang itu sangat bergantung kepada nilai-nilai yang dia miliki baik di hard skills maupun soft skills jadi harus seimbang jadi hard skillsnya itu kita harus jago soft skillsnya itu juga harus jago baik baik oke waduh too much useful information saya yang biasanya biasanya cuma nonton tiktok ini terbuka ini ini sayang otak saya waduh ini dari achievementnya juga masya Allah ya gak habis-habis ya ini kalau kita scroll ke bawah lagi ini masih banyak nih kayak ini kalau kita ini bung ini untungnya cuma 2020 sampai 2014 ini kalau kita turunkan lagi 2013 2009 waktu lomba-lomba makan kelupu itu dimasukkan juga semuanya aduh ya jadi gini bung saya intinya yang mau saya sampaikan ya dari resume saya ini ya tadi ya balik lagi kepada yang saya jelaskan sebelumnya artinya dunia perkuliahan itu adalah medan sesungguhnya sebenarnya ya medan sesungguhnya tapi dalam bentuk mini gitu jadi medan sesungguhnya tapi dalam bentuk mini atau miniatur yang mana merupakan kehidupan kita ke depan nah artinya kita wajib saya penekanannya ini wajib ngomong ya wajib mempelajari banyak hal ya baik nilai-nilai hard skills maupun soft skills selama kita berkuliah karena itu tentunya wajib betul kalau ingin sukses dalam kehidupan ya bung ya ini ini kalau secara safe ya kita ngomong secara safe saya lepaskan dulu dari pengaruh-pengaruh misalkan orang tua gitu-gitu ya bung ya tapi ini kita berbicara berangkat dari diri sendiri dulu dari diri sendiri dulu nah maka dari itu zaman atau dunia perkuliahan itu adalah miniatur sesungguhnya gitu dari kehidupan setelahnya miniatur dari kehidupan nyata nantinya nah maka dari itu saya benar-benar memanfaatkan masa-masa perkuliahan itu sebagai ajang saya untuk membuktikan diri saya kemandirian saya sebelum nantinya masuk ke dunia perkuliahan eh ke dunia pekerjaan dan kehidupan setelahnya nah makanya setelah itu saya banyak turun aktif dalam berbagai macam kegiatan organisasi dulu ya di perkuliahan ya baik itu himpunan mahasiswa BM Fakultas terus saya juga dulu pernah jadi terpilih sebagai legislator gitu ya di fakultas secara elektoral dan saya juga namanya terpilih juga waktu itu ada satu program beasiswa yang namanya rumah kepemimpinan nah dimana itu juga menjadi fasilitas fasilitas saya meningkatkan nilai-nilai kepemimpinan saya nah terus saya tidak berhenti itu lumayan ya lumayan bergensi juga tuh bung rumah kepemimpinan itu betul jadi rumah kepemimpinan itu modelnya itu adalah diasramakan selama dua tahun gitu ya dimana dalam program asrama itu kami diajarkan ya ala-ala seni militer gitu lah bung ya jadi mulai dari ya betul bangun pagi bahkan sebelum bangun pagi itu kan kami juga sudah mulai bangun sejak sholat tahajud gitu ya sholat tahajud waduh setelah sholat tahajud kami terbiasa ya sholat sungguh terus langsung beraktifitas perkuliahan sampai dengan soleh hari nah nanti malam harinya kami ditanamkan lagi dengan nilai-nilai program baik itu nilai-nilai kepemimpinan yang baik dari internal kami sendiri maupun mengundang pembicara-pembicara dari eksternal seperti itu nah jadi apa ya ya dibiasakan jadi mau gak mau memang kita harus terpaksa gitu untuk nilai liderasi ini kita harus terpaksa untuk mempelajari itu saya juga dulu ada bung satu teman di apa yang mendapatkan beasiswa rumah kepemimpinan ini bung namanya teku ibu nusina bung waktu itu bung bung ya oh iya kan udah jadi teman saya sekarang saya rupanya orangnya saya pikir beda ya nah jadi makanya tadi saya sampaikan bung togar bung tiar perkuliahan itu adalah medan nyata jadi saya mulai apa ya concern kepada nilai-nilai yang ingin saya tanamkan untuk diri saya dan tentunya untuk mengelola organisasi yang lebih luas gitu ya dan akhirnya nilai itu juga secara tidak langsung terbawa juga sampai ke dalam dunia pekerjaan dan alhamdulillah di dunia pekerjaan khususnya di telkom gitu ya banyak prestasi prestasi yang saya peroleh baik itu secara individu maupun kelompok dan yang paling saya banggakan tentunya saya pernah terpilih sebagai juara satu best employee telkom group itu tahun 2017 dan saya juga waktu itu gimana itu nasional bung dia bung nasional dan internasional bung togar karena nasional dan internasional betul karena telkom group itu punya footprint di luar negeri juga gitu ya karena kami kan berbisnis juga keluar nah itu itu jajannya lumayan juga dong ya jadi kami diadu dengan sesama pegawai yang lain gitu ya tentunya best of the best lah dipilih yang terbaik dari setiap unit gitu ya dari setiap entitas anak perusahaan dan dari situ diadu antara yang terbaik akhirnya Alhamdulillah saya terpilih menjadi yang terbaik dari yang terbaik seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah nah terus saya juga pernah terpilih jadi finalis Duta Telkom Group gitu ya meskipun gagal di tahap final itu Duta Telkom itu ya semacam kayak Mister atau Miss Indonesia lah mungkin lah ya kalau ajang Mister kita tahu Mister and Miss berarti Mister dan Miss lah seperti itu nah kalau ini finalis terus saya juga pernah terpilih kalau yang lebih lebih huahnya saya pernah terpilih sebagai representatif Telkom ikut latihan di Amerika Serikat langsung di SSL Palo Alto waktu itu ya langsung kita dari fotonya juga udah kelihatan ya ya dari fotonya belakangnya juga di Hollywood ya jadi kita Alhamdulillah lah dapat kesempatan itu dan tentunya banyak prestasi-prestasi yang saya ini beberapa aja yang saya tulis ya di poster saya juga bingung tadi saya saya pikir ini beneran Tegui Bunusina saya pikir tadi Vin Diesel yang foto Hollywood itu kalau gitu ini saya stop share lagi ya oke banyak gila ini ini ketika kita bahas sampai jam 8 malam gak habis-habis juga nih kayaknya nih gimana Bung Tiara ada yang mau ditanya Bung Tiara ini Bung teman saya yang kali ini dia memang agak kalem Bung agak pemalu karena kemaluannya besar Bung gimana Bung Tiara Bung Tiara ada mau tanya-tanya mungkin pada Bung Popon Bung Ibnu banyak sebenarnya tapi gak tau nih saya mau pilih yang mana mungkin salah satu aja ya boleh sekarang Bung Popon ini sosok yang luar biasa ada gak misalnya sosok yang jadi kayak kiblat gitu oh ini yang menjadi motivasi saya untuk tetap continue bisa ada sosok gak yang benar gitu ya ya kalau sosok tentunya banyak Bung Tiara ya jadi kalau saya secara individu ya karena saya banyak membaca buku khususnya buku tentang tokoh-tokoh kepemimpinan ya semasa saya kuliah itu saya banyak belajar dari metode atau gaya kepemimpinan masing-masing leader atau presiden gitu lah ya nah baik itu dari Bung Karno terus kalau di luar negeri ya kalau di Turki kita melihat ada yang namanya Erdogan gitu dan tokoh-tokoh nah secara prinsip tokoh-tokoh yang saya kagumi itu ya Bung Karno dan yang masa sekarang itu tentunya ya kayak Erdogan saya melihat saya melihat gaya-gaya kepemimpinannya itu ya kita terlepas dari terlepas dari ini ya pastikan setiap pemimpin itu punya positif negatif ya kalau tadi kan saya lihat Bung Karno agak-agak senyum saya sebut Erdogan gitu cuman kita jangan melihat sisi negatifnya Bung saya 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 lepaskan dulu dari itu lepaskan dulu dari itu karena saya lihat banyak tokoh-tokoh pemimpinnya gitu Bung jadi tokoh kita bisa belajar dari tokoh-tokoh pemimpin dunia itu gitu nah artinya bagaimana kita melihatnya sisi positif gitu karena saya tidak bukan berarti saat saya misalkan mengagumi sosok Erdogan artinya saya akan secara otomatis mempositifkan atau meng-okekan semua yang dilakukan karena kita tidak bisa melihat seseorang itu hanya dari orangnya dari satu sisi saja ya dari sisi yang lain juga nah maka dari itu saya bilang bahwasannya kalau di masa yang dulu saya membaca kisah-kisah Soekarno artinya dengan gaya kepemimpinannya yang ala otoriter ya karena kan masa-masa saat itu kita memang butuh tipikal atau pemimpin gaya pemimpin yang seperti itu saya melihat bagaimana cara beliau memerdekakan Indonesia terus mengelola Indonesia yang sudah merdeka saat itu gitu dan mempertahankan Indonesia yang tiambang kepecahan nah itulah yang saya tekuni yang saya pedomani gitu begitu juga misalkan dengan tipikal yang Erdogan gitu sekalipun banyak hal berbicara negatif tentang dia gitu ya tapi ya itu kan tipikal orang yang komitmen gitu artinya saat dia sudah mengatakan A dia akan mengejar satu tujuan A tersebut gitu baik nah itulah yang saya maksud kalau dari sisi toko tapi kalau dari segi hal lain gitu ya bagaimana misalkan cara kita selain toko gitu ya bagaimana cara kita agar tetap memiliki nilai-nilai yang baik nah artinya kita tetap berangkat dari visi, misi, atau purpose yang kita miliki artinya seperti ini setiap orang itu kalau saya secara pribadi ya saya itu memiliki mimpi-mimpi dan sudah saya tuliskan saya videokan gitu ya mimpi-mimpi saya itu sejak saya di kuliah nah artinya mimpi-mimpi itu yang membuat saya akan tetap terus bersemangat gitu dalam kehidupan kita saya kan ada yang namanya naik dan turun gitu ya namanya naik dan turun nah saat turun itu kita harus lihat kembali motivasi-motivasi atau purpose visi, misi kehidupan yang kita miliki nah itulah yang membuat kita menjadi semangat kembali nah itulah jadi selain dari secara toko tentunya itu juga di-generate dari diri kita sendiri nah bagaimana meng-generate-nya kalau saya caranya tadi seperti itu baik Masya Allah tadi kan ada mimpi-mimpi yang mimpinya ada yang belum tercapai mungkin beberapa agak personal mungkin atau yang mungkin kira-kira bisa share dengan orang ya jadi kalau saya kan usianya saat ini 29 tahun ya Bung ya nah dari kalau mimpi yang pernah saya tulis gitu ya sampai dengan usia 30 itu yang belum tercapai saat ini saya ingin melanjutkan S2 nah itu yang belum tercapai tapi kesempatan itu kan masih ada makanya saya bilang ya itu masih panjang perjalanan hidup saya ya ya semoga saya diberikan kemur panjang bentuknya gitu ya nah tapi kalau sampai dengan usia 30 ya yang belum saya capai itu adalah bersekolah S2 di luar negeri dengan memperoleh beasiswa makanya hal-hal yang belum tercapai itu senantiasa saya kalau saya secara pribadi bahkan saya dorong ke istri saya juga senantiasa kita ucapkan agar termain set di pikiran kita artinya baik itu dalam setiap doa misalkan ya dalam setiap doa setelah kita beribadah atau dalam hal lain kita tuliskan di satu kipu agenda kita atau kalau saya dalam jaman perkulihan sering saya tulis di satu kertas HVS saya tempelkan di kamar kos-kosan saya nah jadi apa yang ingin saya capai itu ya oke saya pengen ini di usia sekian saya pengen ini di usia sekian gitu nah di luar itu alhamdulillah sih kalau secara mimpi-mimpi yang pernah saya tuliskan sampai dengan usia saya 30 alhamdulillah sejauh ini tercapai artinya bekerja di satu perusahaan yang memang bagus gitu ya terus saya mendapatkan beberapa penghargaan juga alhamdulillah juga saat ini tinggal di Jakarta juga sudah dengan tempat tinggal sendiri dengan hasil alhamdulillah dan lain sebagainya gitu nah makanya ya balik lagi tadi memang segala sesuatu itu cara memotivasinya memang harus dituliskan mau tidak mau berarti tidak cukup hanya memikirkan di kepala gitu ya tidak memikirkan kepala karena sewaktu-waktu itu hilang kan nah itu kalau misalnya cuma dibikin kepala itu dari rencana hanya menjadi wacana betul betul jangan salah bung sebenarnya yang namanya karena kan di salah satu values dalam leadership skills itu juga ada yang namanya creativity and innovation atau innovative kadang yang namanya kreatif dan inovatif itu muncul dari hal-hal yang mungkin secara tanpa kita sadari ya di luar ini kita ya artinya muncul satu ide itu kadang misalkan saat kita di toilet saat kita mandi gitu ya tapi kalau tidak kita tuliskan itu nguap aja begitu aja gitu padahal bung saat mungkin di toilet itu merenung selama 15 menit itu punya satu hal yang wah ini bisa saya kerjakan atau impactnya ini akan luas ke depannya gitu benar maka dari itu penting untuk menuliskan hal-hal atau mimpi-mimpi lah seperti itu ya ini kita capai ke depan ini kebetulan kita ngomong soal creativity dan inovatif otomatis inspirasi lah ya betul kalau bung popon sendiri kira-kira ada gak tempat favorit mendapatkan inspirasi kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi itu mendapatkan inovasi itu dalam kondisi saya tertekan tertekan betul jadi artinya gini tertekan tertekan atau misalkan menuju deadline gitu nah kadang SKS dong Barci berarti anda procrastinator ini bukan seperti itu saya terbiasa seperti ini Bung kan yang saya sampaikan saya selama perkulian itu mengedepankan hard skill dan soft skill artinya dunia perkulian saya kejar tapi dunia aktivitas kampus itu juga saya kerjar nah karena saya terbiasa dengan berbagai macam hal sehingga saya memanfaatkan waktu yang ada gitu artinya gini saya tidak menjadikan satu prioritas gitu tapi meninggalkan prioritas yang lain bukan seperti itu nah makanya saya benar-benar memang orangnya memanfaatkan waktu nah terkadang karena semasa perkulian dulu itu ya waktu-waktu yang kita alokasikan itu memang banyak gitu ya padat gitu ya padat gitu ya sehingga memang terbiasa muncul dengan apa ya inovasi-inovasi itu muncul dalam kondisi-kondisi seperti yang tadi saya bilang misalkan menuju deadline tertekan tapi bukan berarti saya model yang tadi Bung Togar sampaikan bukan besok bukan besok deadline malam ini kerja enggak ya jadi tetap harus ada planning-planning gitu planning itu benar paling betul itu adalah planning tapi kalau yang namanya inovasi ya inovasi itu kadang memang munculnya memang ya akhir-akhir tergantung suasana ya memang tentatif gitu ya kita nggak bisa nge-planningkan mungkin ya belum bisa nge-planningkan tapi kalau film kayak anak muda India lah ini saya ada yang menarik nih tadi kan kita ngomong soal leadership skill soft skill hard skill dimana dari pengalamannya Bung Popon itu menyeimbangkan antara kehidupan kampus dan mengejar 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 gelar mengejar pendidikannya tapi juga mengejar kehidupan sosial di kampus gitu dengan mengikuti organisasi-organisasi tersebut nah kita disini mungkin kalau dulu itu zaman kita sekolah itu agak aneh tapi sekarang itu sudah sudah apa sudah sudah biasa sebutan introvert dan extrovert nah gimana kalau yang extrovert mungkin lebih gampang ya buat teman-teman yang memang kebiasaan aktif untuk di apa untuk bisa bergabung untuk bisa bersosial dengan masyarakat dengan teman-teman lainnya tapi untuk teman-teman kita yang introvert apalagi mohon maaf tapi memang di sekolah kita bahkan bukan cuma di sekolah kita di semua sekolah pasti ada satu dua anak yang pendiam yang sebenarnya pengen tapi memang dia sudah terbiasa diam sudah malu gitu dilihat teman-teman yang pengen masuk organisasi tapi gak malu gak punya belum punya nyali gitu itu gimana mencijasatinya supaya soft skill dan hard skill tadi itu dapat untuk anak-anak yang seperti ini ada ini gak sesuatu yang bisa disampaikan iya jadi yang namanya kesuksesan itu tidak bergantung dari yang tipikal orang ya ini artinya setiap karena setiap manusia itu kan unik dan setiap manusia itu berbeda artinya baik tipikal introvert atau extrovert itu tentunya memiliki takdir kedepannya yang masing-masing yang berbeda gitu nah kalau saya pribadi melihat bukan berarti semua orang extrovert itu kedepannya akan sukses bukan betul jadi seorang introvert pun bahkan bisa memiliki kesuksesan di masa depannya gitu nah itu seperti apa jadi lebih kepada mengedepankan mengedepankan values-values yang lain gitu artinya mungkin seorang introvert itu tidak bisa mengajak followers dibandingkan extrovert misalkan bisa mengajak followers nah kalau introvert itu mungkin lebih kepada penekanannya yang lain misalkan bagaimana dia memanage satu lingkungan yang lebih kecil dalam hal ini misalkan keluarga kan tadi saya bilang ya berjenjang ya yang namanya leadership itu berjenjang mulai dari individu sampai nanti ke yang lebih besar nah mungkin saat anak introvert itu tidak unggul dalam values mengajak followers tapi dia bisa unggul dalam values yang lain gitu dan dikembangkanlah keterampilan untuk values yang memang dia miliki maka dari itu penting makanya tadi saya bilang segala hal itu penting kita tuliskan nah kalau saya pribadi values leadership itu saya tuliskan memang sejak dari dulu artinya bagaimana kita memappingkan values apa yang kita punya saat ini gitu terus kita improve nah kalau saya lihat anak introvert itu mungkin tidak unggul di satu values tapi bisa unggul di values lainnya nah kalau casenya misalkan di persekolahan gitu ya kalau di case persekolahan mungkin anak introvert itu tidak involve atau mungkin dia tidak senang gitu mungkin ya atau tidak passion gitu dengan dunia organisasi seperti OSIS tapi dia bisa mengembangkan ke values yang lain kalau di Vati kalau di Vati dulu saya punya yang namanya kegiatan extracurricular ya nah kalau kegiatan extracurricular itu didalami terus digali kedalaman atau keterampilannya nah itu dia bisa unggul di situ dan ke depannya bahkan bisa lebih sukses dibandingkan orang extrovert betul maka dari itu harus mencari celah-celah yang lain ya betul makanya ini nanti masuk kepada metode bagaimana kita mengembangkan leadership skills leadership skillsnya itu sendiri jadi kalau cara saya ya cara saya itu adalah bagaimana langkah pertama tentunya kita mappingin dulu dari values-values pribadi yang kita miliki apa saja nih kira-kira yang kita miliki nah dari setiap values itu kita kasih komposisi atau kadar misalkan saya ya integrity dari skala rating 5 mungkin saya nilainya 4 nah saya menargetkan ini harus jadi 5 maka dari itu nanti prosesnya kita melibatkan orang sekitar terus kita meminta mungkin orang sekitar baik teman atau orang tua kita untuk menilai gitu apakah saat values ini saya canangkan di awal terus berjalan proses apakah ada peningkatan dan seterusnya jadi memang trial and error gitu bung togar bung piar kita tidak bisa teoritis mungkin mudah ya ngomongnya ya ebitest kalau misalnya bahasa marketing ebitest ya iya jadi memang iya harus harus tes-tes selalu ya betul jadi trial and error saya bilang itu adalah trial and error jadi itu nanti masuk kepada teknisnya bagaimana peningkatkan jadi jangan khawatir menurut saya bagi tipikal orang yang introvert gitu kalau kalian tidak unggul di values 1 atau 2 atau mungkin kalah lah dibandingkan orang-orang extrovert coba diri kalian mappingkan values apa yang secara kemampuan diri kalian itu yang benar-benar unggul nah terus kalian tingkatkan values atau leadership skill yang ada baik insyaallah berarti tadi kita harus buat mapping dulu values untuk apa karena saya ini introvert sebenarnya ya tapi anda introvert tapi masih bisa ngelucu seperti ini kan artinya ya mungkin ini salah satu keunggulan anda Bung Togar oh mungkin anda anda mengikuti stand up comedy atau apa mungkin bisa Bung Togar karena tipikal introvert itu kebanyakan kalau saya lihat ya dari teman-teman saya orang introvert itu kan dia kebanyakan memikirkan hal yang mungkin hanya disimpan dalam pikirannya aja iya nah tapi kalau dia berekspresi itu kadang bisa memunculkan satu hal yang luar biasa gitu kita bisa lihat lah tokoh-tokoh dunia bahkan kan seorang Einstein aja katanya introvert kan tapi bagaimana impact yang dihasilkan dari kesendiriannya dari keintrovertannya itu dia menghasilkan rumus-rumus fisika dan lain-lain gitu makanya saya bilang mungkin dia tidak lebih unggul daripada orang-orang introvert tapi dia ternyata unggul di dunia dia gitu dan duktinya nyata seperti itu memang harus kita harus gali ya betul harus digali tapi memang yang pertama kita harus lebih dari sini saya lihat tadi kita harus mapping values pribadi artinya kita harus mengetahui dulu kita unggul di bidang apa kemudian kita mengetahui komposisi atau kadar kita di mana betul kemudian kita tuliskan baru kita olah atau kita improve bagian-bagian mana trial and error lah tadi proses trial and error dan di akhir nanti kita secara continuous lah ya improvement gitu harusnya kita minta tolong lingkungan kita bagaimana melihat individu kita nanti diberikan nilai misalkan misalkan orang tua kita melihat oh kamu nak ternyata sudah meningkat di sisi nilai kejujurannya baik dan lain-lain jangan takut gitu apalagi kita kan kadang-kadang masih di sekolah itu kita saya analogikan kita di sekolah aja ya kadang kita badannya kecil takut sama yang besar kita pendiam takut sama yang banyak ngomong gitu kan jadi kita harus gimana nah itu juga menurut saya penting itu Bung Togar takut takut itu adalah salah satu obstacle kita dalam mengembangkan nilai-nilai kita takut adalah salah satu obstacle ya obstacle halangan lah atau perintangan yang menghalangi diri kita untuk berkembang makanya tadi kalau Bung Togar Bung Tiar menyimak kan saya sampaikan ada 10 poin utama salah satu poinnya itu adalah keberanian nah takut itu kalau di unit saya ya di dunia pekerjaan itu udah tidak dibiasakan lagi ngomong takut jadi takut itu kadang menjadi mindset di pikiran yang membuat kita tidak dapat berkembang maka dari itu takut itu sebenarnya harus dihilangkan atau dikurangilah kalau memang susah untuk satu anak atau satu orang itu untuk dikurangi kadar takutnya tapi terbiasakan untuk di dikikis lah satu persatu gitu nah kalau saya juga ya tadi saya juga tipikal waktu di Fatih SMA Fatih saya juga orangnya tipikal pemalu dan lain-lain lah ya besar berarti Alhamdulillah saya dapat Alhamdulillah saya dapat Medan Bung Tiar ini ketawa lain ini maksudnya apa tuh tadi tadi pun tadi kan Bung Bung Koper kan bilang saya pemalu saya bilang besar kan Bung Tiar malah ketawa Astaga Bung Tiar ya itulah selanjut saya itu tadi ya pemalu berhubung saya pemalu ya mungkin agak-agak saya introvert kadar introvertnya itu juga masih ada sampai saat ini gitu tapi tadi yang saya bilang bahwasannya saya coba trial and error praktisnya itu ya jadi kan yang paling penting itu trial and error atau praktis nah itu praktisnya itu saya benar-benar dalami dan Alhamdulillah nilai-nilai ketakutan yang dulu saya miliki ya jaman SMA terhadap saat ini ya itu mulai kadarnya berkurang gitu bukan berarti saya dalam hal semua hal juga berani bukan tapi setidaknya saya lebih confidence lebih confidence jadi udah saya hilangkan kadar ketakutan yang saya miliki dibandingkan jaman saya dulu seperti itu berarti dengan apa tips-tips tadi itu insya Allah di dunia pekerjaan di dunia perkuliahan itu akan bisa sangat berguna Bung ya apa skill-skill leadership tadi yang sudah disebutkan di 10 poin tadi ya betul di 10 poin mungkin ada slide-nya Bung soal 10 poin ini gimana Bung tadi Bung mempunyai slide-slide tertentu nah kalau saya mungkin buka buka sedikit aja ya boleh silahkan Bung kalau ini berangkat dari dunia pekerjaan mungkin Bung Togar Bung Piar ya boleh silahkan Bung nah ini values-nya ini yang saya ambil ini yang penting kaitannya dengan dalam dunia pekerjaan ya nah jadi saya dulu mempelajari ini juga di awal-awal saya masuk dunia pekerjaan gitu ya dan menurut saya ini yang sampai saat ini menjadi dasar atau patokan saya dalam konsep leadership nah kalau kalau diperhatikan disini jadi leadership model itu atau 3.0 lah yang disebut di sekarang mungkin kan industri sudah 4.0 industri sudah 4.0 leadership sudah 3.0 ya ya ini mungkin tahun-tahunnya udah agak lama ini kalau Bung kalau Bung mau tahu AFCA sekarang sudah AFCA 2.0 juga Bung kita mohon maaf saya potong AFCA kita juga karena kan AFCA sebelumnya itu image-nya adalah kita sohbet selalu Bung jadi saya kebetulan 2 tahun 1 tahun terakhir itu kan ada di pembina AFCA sebagai pembina AFCA dan kita masih kosong ketua Bung dan kita mau mengganti image AFCA yang selalu sohbet tersebut menjadi sebuah organisasi yang bisa menjadi wadah buat teman-teman untuk bisa saling bertukar pendapat saling berorganisasi lah Makanya kita buat konsep AFCA 2.0 kalau Bung Popon mau jadi ketua sudah pernah ditawarkan sebelumnya oleh Bung Iqbal waduh mau bar tapi saya belum lah saya kan juga terpisahkan oleh waktu dan jarak ya jaraknya juga saya di nah itu Bung kalau selesai ya kalau memimpin AFCA dan lokasi patihnya juga di Aceh ya memang bagusnya orang yang di sana menurut saya ya Bung ya karena akan lebih dekat nah itulah itu nanti masuk kepada salah satu pendekatan cara pendekatan dalam meningkatkan nilai kepemimpinan itu kalau kita berbicara kepemimpinan yang lebih luas karena kepemimpinan yang lebih luas saat pemimpin organisasi atau perusahaan itu itu kita sudah berbicara tentang berinteraksi dengan orang-orang bawahan gitu ya atau lingkungan sekitar nah menurut saya karena saya terpisahkan oleh jarak ya menurut saya itu mungkin teman-teman di sana lah kesempatannya tapi walaupun kita terpisah oleh jarak tapi tetap selalu dekat di hati lah insya Allah makanya makanya ini jadi salah satu media saya lah untuk kontribusi ke alumni ya makasih oke nah jadi balik lagi ke sini ya nah kalau kita lihat ini yang menjadi dasar dalam kesuksesan lah menurut saya nah jadi itu digambarkan sebagai satu piramida artinya model leadership itu berangkatnya dari physicality intellectuality sociability emotionality personability dan moral ability nah kalau kita dalamkan satu persatu yang poin pertama adalah physicality nah seorang pemimpin itu tentunya harus secara visual aspeknya itu enak dilihat kan baik ya jadi ya betul visual aspek itu ya yang terlihat oleh orang lah kalau ini kita sudah berbicara level leadershipnya ini mulai dari self leadership sampai dengan yang lebih besar ya bung ya jadi nah jadi visual itu kita tentunya harus dilihatnya oleh orang lain itu enak nah kedua itu adalah audio aspek nah kalau audio aspek ini lebih kepada cara kita berkomunikasinya gitu bagaimana apa yang kita sampaikan itu didengarkan oleh orang lain dan yang ketiga itu smell aspek jadi hal-hal yang tercium oleh orang lain nah itu berangkat nomor satu physicality ini beberapa hal lah cara berpakaian posisi tubuh kebugaran kebersihan dan lain-lain makanya ini penting gitu kalau di dalam dunia pekerjaan artinya saat kita apalagi saya orang atau unit yang memang bertemu dengan customer ya saat customer melihat kita mungkin penampilannya compang-camping atau apa gitu kan tidak enak gitu kan aspek itu penting itu poin satu nah poin kedua intellectuality nah ini ngomongnya tentang logical thinking logical thinking ini bagaimana kita menalarkan satu hal gitu berpikir secara logis dan sistematis logical thinking ini biasanya dipakai saat diberikan satu permasalahan ke kita nah bagaimana kita menalarkan permasalahan tersebut sehingga kita bisa mencapai objektif nah yang berikutnya itu adalah creative thinking atau inovatif lah di sini lagi industri tadi yang Bung Togar sampaikan sudah masuk ke era port point oh artinya kita sudah tidak berangkat lagi di industrial era ya kita sekarang sudah masuk ke IT-nisasi digital 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 era digitalisasi betul ya digitalisasi artinya creative and innovative ini sangat penting dalam menunjang pekerjaan ini kaitannya dengan berpikir secara hal yang beda baru gitu pendekatan dan solusinya pun tentunya berbeda dan yang ketiga adalah practical thinking ini lebih kepada kemampuan berpikir sesuai dengan konteks yang ada artinya tidak nyebrang saat permasalahannya itu adalah A berarti solusi pendekatannya pun harus untuk menunjang A jangan solusinya yang lain nah terus ngomong poin ketiga adalah emotionality nah ini yang penting emotionality ini bagaimana kita mengatur level emotional kita kan kalau teman-teman tahu ya ada yang namanya emotional quotient gitu ya ada spiritual quotient quotient dan lain-lain IQ dan lain-lain nah emotional ini juga penting kenapa? karena saat di dunia pekerjaan kita itu kan berinteraksi dengan orang lain berinteraksi dengan lingkungan jadi jangan sampai emosi kita pun saat misalkan tipikal kita emosinya sering naik gitu yang suka marah-marah itu justru dapat menghancurkan misalkan interaksi kita dengan atasan atau mungkin dengan teman atau college partner kita dan sebagainya rekan kerja jadi ini bagaimana pengakuan emosinya kemampuan untuk mengenali kondisi emosi diri sendiri nah ini harus bisa ditata kedua adalah ekspresi dari emosi itu ekspresinya artinya kemampuan untuk ekspresikannya secara tepat jangan sampai misalkan anda marah dengan rekan anda gitu ya tapi anda mengekspresikannya gitu kan nah itu kan tidak tepat lah artinya ya bisa menjaga kadar emosinya dan yang terakhir adalah manajemen dari emosi mempengaruhi dan mengubah emosi orang lain nah ini nanti kadarnya nurture total gitu tadi Pak Tiar tuh suka marah-marah itu oh gitu ya Bung Tiar suka marah-marah itu diatur lah kadar ininya lah kadar emosinya nah koin berikutnya itu adalah sociability jadi ini ngomongnya adalah social awareness kemampuan untuk memahami konteks atau situasi sosial ini melihat lingkungan sekitar terus social relationship management ini kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak nah ini artinya link lah ya kalau bahasa sering kita dengar itu link atau OD ya apa tuh orang dalam nah itu saya gak bicara itu lah di luar di luar kemampuan saya kalau itu Bung kalau saya sendiri ya saya sendiri apa ya dengan model-model ya ada lah ya kita menemukan lingkungan kita dibesarkan gitu ya sampai saat ini kita melihat ada orang-orang seperti itu cuman kalau yang namanya Anda tenggelam dengan karena mindset Anda digagalkan oleh orang dalam menurut saya itu justru menjadi membuat Anda down gitu ya 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 lu Anda memang harus berangkatnya dari diri sendiri oke kalau memang Anda tidak mempunyai nilai positif dengan tidak mempunyai orang dalam yaudah kembangkan diri sendiri ya kita harus sukses dengan kemampuan kita sendiri gitu artinya kita lepaskan orang dalam itu gitu nah itu social relationship management yang ketiga adalah social problem solving skills jadi ini kepada penyelesaian tentang masalah relasi antara manusia kalau saat kita berinteraksi punya satu masalah ya itulah social solving skills nya dituntur dan yang berikutnya lagi adalah personability personability ini tentang kesadaran diri atau self awareness terus self confidence nah inilah yang tadi saya bilang kadar ketakutan itu harus dikurangkan jadi kita lebih kepada mengedepankan self confidence yang ketiga adalah self motivation ini untuk kemampuan memotivasi diri nah tentu kalau metode self motivation itu kalau dari saya pribadi yang tadi saya ceritakan lebih kepada saya tuliskan saya sering ucapkan saya sebutkan di doa-doa saya atau misalnya saya bilang saya mau jadi manager misalkan dalam usia ini nah itu saya sampaikan ke lingkungan sekitar gitu yakin aja yang terakhir itu adalah moral ability jadi moral ability ini ya poin-poin yang sangat penting juga ya karena kaitannya dengan integrity responsibility dan generosity atau sikap murah hati seperti itu kurang lebih bung togar bung tiar ya jadi values-values tadi yang menurut saya pribadi itu yang memang paling implemented gitu dalam hal dunia pekerjaan dan sampai saat ini ya sampai saat ini saya intens juga terus mengedepankan atau mempelajari gitu ya karena kan saya sendiri juga dalam belajar juga gitu betul saya bukan berarti menyampaikan seperti ini udah pintar tapi saya juga belajar karena yang namanya leadership itu tentunya kita kan kalau leadership yang sudah level tadi yang saya bilang ya sudah berhubungan dengan organisasi atau perusahaan tentunya kita kan berinteraksi dengan orang banyak dan kita tipikal orang itu kan tentunya beda-beda artinya pendekatan kalau kita bicara tentang relationship dan followers gitu ya followers untuk seorang pemimpin tentunya kan kita harus klik gitu antara kita dengan orang lain nah bagaimana setiap orang lain itu berbeda karena kan bukan benda ya orang kan unik nah ini yang harus kita cocokkan atau kita dapatkan kesamaannya seperti itu nah gak terasa kita sudah ngomong 75 jam 75 menit sorry padahal masih banyak itu saya masih banyak sebenarnya masih banyak yang berdua ngomongkan itu lah tapi begini kalau bung lihat saya sudah berganti latar berganti background tiga kali ini karena barusan baterai saya mau habis bung jadi saya pindahkan saya pindah lagi jadi cari cari colokan dulu ya bung cari colokan dulu ya tadi gak siap-siap bung ya tadi sebenarnya saya udah udah PW di depan tapi mungkin bisa didengar ya suaranya ribut kali aduh bung jadi memang bagus sekali banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan buat adik-adik yang masih setia menonton ini ya mudah-mudahan gak cuma di gak cuma untuk absen aja ya ini M Zakiya Mani dan aliasa ya mudah-mudahan didengarkan juga ya kita ngomong ini ada pertanyaan bung gak ada bung ya oh iya pertanyaan bung pertanyaan tadi sudah dijawab bung oh sudah ya tadi ya bung ya iya bung mungkin apa ini kita juga menyambut kemerdekaan bung ya ini kita juga sudah pakai merah-merah ini iya ah bung ada gak makna merdeka itu gimana bung dari sisi bung popon bung teku ibu nusina apa itu makna merdeka bung ya merdeka itu merdeka itu ya kalau menurut saya ya bukan satu bukan sebatas hanya peringatan baik jadi merdeka khususnya kemerdekaan Indonesia gitu ya bagaimana itu menjadi evaluasi evaluasi diri individu gitu ya atas mimpi-mimpi yang kita punya nah tapi kalau kadar yang lebih luas kita ngomong Indonesia berarti atas pencapaian yang sudah Indonesia rai saat ini gitu ya dan ke depannya yang ingin kita capai Indonesia kan dibilang di 2045 saat 100 tahun memperingati kemerdekaan itu kan dianggap sebagai golden generation ya mulai dari 2030 lah ya istilahnya ya karena kan mulai era 2030 dan seterusnya itu kan usia-usia muda itu nanti akan mendominasi dunia pekerjaan nah menurut saya itu justru jadi evaluasi sekaligus batu loncatan gitu jadi jangan sampai kita memaknai merdeka itu ya sebatas peringatan tapi justru bagian dari evaluasi kita artinya kalau merdeka secara individu kalau menurut saya pribadi ya balik lagi kepada hal apa yang ingin kita capai gitu ya misalkan di usia sekian saya pengen merdeka finansial gitu nah untuk mencapai merdeka finansial itu stepping apa yang perlu saya lakukan sehingga mungkin nanti saya jadi mandiri secara finansial nah kalau berbicara konteks Indonesia ya berbicara pada evaluasi tadi sumber daya manusia yang dimiliki sehingga era 2030 dan seterusnya nanti kita memang siap untuk mencapai hal tersebut seperti capai golden generation itu tadi ya betul supaya jangan golden tapi golden di tempat lain ya jangan goldnya itu karena sekarang banyak gold Bung bukan hanya di bawah tanah gold tapi di TPU juga di TPU juga ada gold baik Bung Bung kalau misalnya ini kita bicara soal sekolah terakhir ini ya maksudnya sebelum kita tutup soal sebelum kita tutup nih ini karena soalnya Bung Tiar saya tahu dia piket asrama Bung piket masaknya Bung kalau untuk apa sekolah Fatih sendiri mungkin ada sepatah dua patah kata mungkin atau mungkin buat afca juga yang mau disebutkan yang mau disampaikan unek-unek atau mungkin keresahan soal sekolah mungkin bisa Bung pesan-kesan apalah itu namanya silahkan Bung ya jadi kalau untuk Fatih Bilingo School menurut saya adalah salah satu sekolah atau wadah pembinaan lah ya yang sangat baik gitu ya dimana memang Fatih Bilingo School itu sendiri juga secara apa kurikulum juga mengadop tidak hanya nasional tapi juga internasional gitu kalau sekarang kan kayak Cambridge ya Cambridge benar ya kalau zaman saya kan dulu Zambak ya Zambak zaman kita Bung ya saya juga masih Zambak artinya belajar di Fatih menurut saya sih menjadi salah satu media yang sangat bagus gitu waktu saya merasakan kenapa karena ya sejak usia SMA saya sudah mulai diperkenalkan dengan pergaulan secara global artinya kita sudah lebih sering bertemu dengan guru-guru yang mana non-Indonesia terus kita juga dibiasakan waktu itu kayak kunjungan misalkan ke zaman saya dulu pernah kita studi banding lah ya ke Malaysia dan Singapura gitu dan lain sebagainya artinya memang Fatih Bilingo School ini memang media yang terbaik lah yang pernah saya rasakan memang membina karakter saya gitu ya yang mana meningkatkan saat saat seusia saya itu ya itu juga sudah sangat baik menurut saya dibandingkan rekan-rekan saya di luar gitu artinya ya kedepannya Fatih terus meningkatkan nilai-nilai yang ada artinya lain juga ditingkatkan lagi mungkin dalam hal kemampuan guru-gurunya misalkan dan lain-lain gitu ya pastinya bagi bagi siswa-siswa sendiri ya jadikan Fatih itu sebagai media perkembangan diri yang baik gitu karena belum tentu di luar Fatih kita akan mendapatkan media pembelajaran yang sama nah kalau untuk Afcah sendiri ya tadi Bung Togar juga sudah singgung sedikit ya saya sejak lulus Fatih 2009 sampai sekarang ya udah 11 tahun saya melihat memang impact dari Afcah itu belum signifikan jadi masih sebatas organisasi yang ada saja gitu tapi impactnya belum saya rasakan sih jujur gitu pernah saya rasakan kalau pas saya pulang ke Aceh gitu ya memang ada kumpul-kumpul kita beraktivitas gitu ya nah tapi hanya sebatas itu jadi hanya sekedar sekedar bagian tadi ya softbed kumpul-kumpul dan lain sebagainya harusnya yang namanya organisasi kealumnian itu memberikan impact yang lebih saya contohkan organisasi kealumnian untuk level universitas gitu ya nah misalkan di level universitas itu kan alumni itu iluni lah nah itu kan di diikat satu sama lain gitu ya artinya memang kita keterikatannya pun juga sangat kuat gitu dan keterikatan itu kadang menghasilkan dampak-dampak yang real misalkan kita secara dampak sosialnya ada kita bikin satu kegiatan sosial gitu antara alumni gitu ya kita datang ke satu lokasi yang memang memerlukan bantuan akhirnya kita berikan bantuan atau hal lain misalkan dalam hal pekerjaan atau aktivitas misalkan harusnya relasi alumni itu dijadikan ikatan yang baik agar bisnis kita atau pekerjaan kita dan lain-lain itu jadi lebih berkembang gitu baik jadi harusnya memberikan dampak yang nyata dan lebih besar bukan hanya sebatas buat ajang kumpul-kumpul seperti itu mungkin jadi PR buat saya juga terima kasih banyak Bung Tiar masih ada yang mau ditanyakan mungkin resep makanan untuk makan malam kita mungkin Bung ini yang sebenarnya mau saya tanya tapi waktunya terbatas yaudah Bung tanya kalau gitu silahkan Bung apa bisa oke Bung kalau misalnya mau hubungin Bung kemana nih misalnya ada di itu saya tadi ya di CV saya bisa di email aja ya email sesuai nama saya baik kalau nomor HP saya gak usah lah ya jangan lah ya terlalu pribadi ya pribadi tapi bisa melalui email buat tanya-tanya gitu ya atau dari rekan-rekan atau teman-teman yang seangkatan bisa nanti nanyain kontak saya gitu biar nanti dari saya pribadi lah Jafri gitu tekuibunusina at gmail.com berarti Bung ya baik terima kasih banyak waktunya sudah banyak sekali ilmu yang diberikan sampai udah nyiapin slide juga Masya Allah kalau bahasa Turkinya semoga tangan itu kalau buat makanan bukan ya buat makanan iya kalau itu terima kasih terima kasih sudah ngomong semoga mulutnya selalu sehat semoga selalu memberikan informasi-informasi pelajaran-pelajaran yang berguna semoga amal jariahnya jalan terus saya mau ngasih kalimat penutup boleh nggak silahkan Bu oke terima kasih Bung Togar Bung Tiar jadi mungkin sebelum saya akhiri saya mau menutup lah ya sedikit kalimat gitu ya jadi kenapa kepemimpinan ini penting khususnya kaitannya dengan nilai-nilai ya kita berangkat dulu dari ajaran agama Islam jadi dalam salah satu hadis itu yang yang selalu jadi patokan saya ya sampai saat saya sejauh ini dalam salah satu hadis Bukhari dan Muslim itu kan disampaikan bahwasannya bahasa Arabnya yang saya ingat itu hanya sepotong kulukum ro'in wakulukum mas'ulun jadi setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintakan pertanggung jawabannya jadi bayangkan jadi dalam Islam sendiri itu sudah mengajarkan kemimpinan dan pertanggung jawaban atas kepemimpinan itu mulai dari diri sendiri kan sebelum kita ngomong yang lebih besar jadi kalau hadis itu dilanjutkan nanti setiap pemimpin dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpin setiap suami bahkan istri juga dimintai pertanggung jawaban atas rumah tangganya dan seterusnya nah artinya level kepemimpinan atau tingkat kepemimpinan itu sendiri memang harus berangkat daripada individu nah kalau individunya itu ingin sukses tentunya kepemimpinan itu harus kita tingkatkan artinya values-values yang tadi saya sampaikan untuk safe leadership itu ya harus kita tingkatkan ya terlepas dari 10 values ya karena kan nilai-nilai itu kan banyak pastinya nah tapi mulai dari sekarang coba mungkin teman-teman yang nonton gitu ya atau mungkin ya bagi kita semua lah ya nah itu cobalah mulai menuliskan gitu mulai menuliskan values apa yang kira-kira dimiliki terus kita petakan kita kasih kadar atau komposisinya gitu ya terus kita practice karena hal yang paling penting itu adalah practice jadi trial and error nah agar apa agar objektif yang kita inginkan itu tercapai dan kenapa leadership skills ini penting karena yang namanya manusia ya kan pengen sukses gitu ya sukses baik itu sukses akhirat sukses dunia atau mungkin sukses di usia 30 sukses di usia 40 atau usia 50 apapun itu menurut saya itu penting untuk dituliskan dan leadership skills ini tentunya akan menunjang proses-proses atau mimpi-mimpi yang ingin dicapai tadi ya bagi saya pribadi tadi saya sebutkan di usia 30 sampai usia saya sejauh ini Alhamdulillah sudah banyak mimpi yang memang dulu saya tuliskan yang sudah tercapai karena memang segala sesuatu itu sudah saya terbiasa untuk saya tuliskan dan saya improve gitu dan mulai masuk era nanti 30-an ke atas ya tentunya ada mimpi atau hal lain lagi yang ingin saya capai dan tentunya lagi leadership skills ini adalah faktor utama yang menunjang gitu artinya kesuksesan itu berangkat dari diri kita pribadi dan kita mulai dengan safe leadership sebelum nanti kita berbicara kepada leadership yang lebih besar organisasi dan lain sebagainya seperti itu Bung Poga dan Bung Pia waduh Masya Allah baiklah kalau begitu Bung Popo sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya atas pencerahannya atas informasinya atas pelajarannya waduh ini isinya daging semua ya kalau misalnya bahasa sekarang daging semua isinya gak ada tulang ya oke kalau gitu Bung Tiar dan Bung Popo terima kasih banyak semuanya sudah hadir di alumni talk episode ke gak tau sih saya lupa ngitungnya episode keempat ya episode keempat dan kita akan kembali setiap minggu dengan bintang tamu bintang tamu dari alumni-alumni kita yang pasti kece-kece pasti keren-keren dan kita juga gak menutup kemungkinan juga kita bakal apa ngambil nyari tamu bintang tamu dari alumni-alumni dari sekolah mitra kita juga ya Bung Tiar jangan pikir cuma untuk sekolah fatih aja tenang Bung teman-teman Bung Tiar juga bisa kita panggil Bung baik kalau itu terima kasih terima kasih banyak Bung Popon sekali lagi kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati